Perseteruan antara food vlogger Farida Nurhan dan kode blue masih belum usai. Konflik kian memanas usai youtuber yang punya sapaan omai itu meledek fisik sang rival. Namun, terkini sosok kode blue akhirnya muncul ke publik. Food vlogger itu diundang oleh dokter kecantikan Richard Lee. Perawakan kode blue rupanya jauh dari apa yang digambarkan Farida Nurhan. Bahkan, disebut-sebut kode blue cukup tampan dan punya vibes old money. Lu ganteng juga kok, gemoy juga. Yang gak se-level chef Juna lah ya. Tapi chef-chef lain kayak gini kok perawakannya, kata Richard Lee dalam cuplikan yang diunggah akun Adlambe Gossip pada selasa 26 September 2023. Selain fisik, latar pendidikan kode blue juga menuai perhatian. Tidak disangka, laki-laki berkepala pelontos itu merupakan lulusan S2. Pendidikan terakhir lu? Tanya Richard Lee. S2, jawab kode blue singkat yang berhasil membuat sang dokter terkejut. Setelahnya, terungkap bahwa kode blue sudah resmi melaporkan Farida Nurhan ke Polda Metro Jaya atas hinaan yang dilontarkan terhadap birinya. Cuplikan tersebut kemudian ramai menuai komentar warganet. Sebagian setuju bahwa kode blue tidak seburuk yang disebut Farida Nurhan. Sebagian lain memperingatkan perempuan itu untuk berhati-hati. Muka-muka nasabah prioritas BCA, sedangkan yang ngehina mukamuk, komentar seorang warganet. Gagah gini lho dibilang jelong, omai seleranya gimana sih? Wajah-wajah kokoh-kokoh pengusaha ini weh, kata warganet lainnya. S2 lawan lulusan SD, sebenarnya ya gak apa-apa sih mau pendidikannya kayak mana. Cuma adab itu lho yang penting, ujar seorang akun. Abis dah lu omai-omai, mau nyerang kok gak liat-liat lawan? The real money can't buy class, imbu seorang warganet. Sub indo by broth3rmax